Sang legenda timnas Indonesia khawatir Shin Tae-yong dipecat, proses timnas Indonesia sudah benar. Bambang Pamungkas mengungkap kekhawatiran jika Shin Tae-yong dipecat, berharap pelatih asal Korea Selatan itu dipertahankan. Progres timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong ternyata mendapat sorotan dari legenda sepak bola tanah air, Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas pun dibuat resah setelah munculnya isu pemecatan Shin Tae-yong usai menuai hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi sosok yang akrab di Sapa Bepe itu, saat ini timnas Indonesia sedang mengalami perkembangan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Salah satu buktinya adalah lolos keputaran final Piala Asia selain itu, terjadi peningkatan pada peringkat FIFA Squad Garuda dari posisi 170-an bisa menanjak sampai ke 146 dunia. Tak berhenti sampai di situ, Bepe juga sedikit menyinggung timnas Indonesia era Luis Mila yang menurutnya juga cukup bagus. Akan tetapi disayangkan mengapa tiba-tiba berhenti, hal itu membuat timnas Indonesia harus mengulang proses dari awal lagi bersama Shin Tae-yong. Mantan pemain kelahiran salah tiga ini pun merasa jika saat ini Shin Tae-yong benar-benar berhak mendapatkan kesempatan lebih untuk menukangi timnas Indonesia. Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong diperkuat pemain naturalisasi legenda timnas buka suara. Pesepak bola legenda tanah air Bambang Pamungkas Buka Suara Bepe Sapaan akrab Bambang Pamungkas menyebut naturalisasi bukanlah hal yang salah. Dari 23 pemain timnas Indonesia yang didaftarkan melawan Filipina dan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ada 5 pemain yang berstatus naturalisasi. Mereka ialah Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Saine Patinama, Mark Locke, dan Rafael Struij. Jumlannya semakin bertambah jika Ivar Jennerpuli dari cedera dan 4 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi mendapatkan paspor Indonesia. Namun Bambang Pamungkas menyebut proyek naturalisasi harusnya hanya dijadikan target jangka pendek. Untuk jangka panjang PSSI wajib melakukan pembinaan pemain mudah hingga perbaikan kompetisi demi mendapatkan pemain-pemain lokal yang brilian. Terlepas dari itu pelatih timnas Indonesia Sintai Yong sedang mempersiapkan tim terbaik demi mengarungi Piala Asia 2023 dan lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua ajang ini merupakan penentu diperpanjang atau tidaknya kontrak Sintai Yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sekadar diketahui kontrak Sintai Yong bersama timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024. Sehingga dia layak untuk dipanggil. Erick Thohir mengisyaratkan bakal naturalisasi Erick Thohir mengisyaratkan akan menaturalisasi dua pemain lagi. Mereka adalah Emil Audero, Mulyadi, dan Tom Haye. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola Ronnie Pangemanan alias Bung Ropan saat bertemu Erick Thohir. Ia pun menanyakan tentang beberapa pemain naturalisasi yang baru diantaranya dari sektor penjaga gawang dan gelandang. Nama yang paling mencuat di sektor keeper adalah Emil Audero sedangkan gelandang Tom Haye. Erick Thohir disebut-sebut oleh Bung Ropan kalau tahun depan akan didaftarkan terlebih dahulu untuk proses naturalisasi. Erick harus melakukan pendaftaran atau registrasi untuk calon pemain yang hendak dinaturalisasi di tahun depan. Jika benar menaturalisasi Emil Audero dan Tom Haye, skuad timnas Indonesia, tentu makin kuat. Emil Audero akan melengkapi puzzle di sektor keeper dan Tom Haye akan membuat solid lini tengah. Emil Audero adalah pemain keturunan Indonesia-Italia, dia juga pernah membela timnas Italia U15 sampai U21. Karir mentereng di usia mudanya membuat Emil Audero berharap bisa mendapat tempat di Azuri atau timnas Italia senior. Namun, siapa sangka hingga kini belum kunjung dapat panggilan. Dengan demikian, PSSI ada kesempatan untuk membujuk Emil agar mau membela timnas Indonesia. Dan Erick Thohir pada 2024 akan berupaya mendatangkannya. Sebelumnya, Indonesia kedatangan penjaga gawang asal Panathinaikos Football Club yakni Chus Margono dan kemudian Emil menjadi opsi pemain naturalisasi berikutnya. Sementara itu, timnas Indonesia dalam waktu dekat akan tampil di Piala Asia 2023. Skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Terima kasih telah menonton!